Takwa itu memenuhi kebutuhan hidup Bertakwalah kamu, maka sesungguhnya akan terpenuhi seluruh kebutuhanmu Tetapi kalau gaya hidup Tidak bisa terpenuhi dengan ketakwaan Abah dan Abah Kembali bersama Abah dan Abah di Vok Radio Jogja Sobat Vok, masih kita mencoba merefleksi ya Kita mencoba untuk mengevaluasi diri kita Mumpung masih di bulan yang sangat luar biasa Jadi memasuki tahun baru hijriah ya Tahun baru hijriah itu diawali di bulan Muharra Beberapa hal tadi sudah disampaikan Abah Jatniko ya Apalagi mungkin bahwa yang perlu kita tekankan ya Selain dari evaluasi-evaluasi diri Terus kemudian yang jelas di puasa di dua hari tadi itu Apalagi ini, mumpung masih di bulan Muharra Kan kita tadi membahas begini Abah Orang kan kalau sudah bersyukur Pasti bahagia Ya kan itu tetap betul La ingsa kartum, la asli dan agung Jadi, ya mau menjadi kembali kita menjadi rahmat bagi alam kan Awalnya tetap bersyukur dulu Betul Tersyukur dulu Kemudian kita jadi bahagia Kalau sudah jadi bahagia baru membahagiakan orang lain Nah, ketika kita kualitas bahagianya itu 80% Pasti lebih baik daripada yang 40% Sampai ketemu sama orang yang bahagia 40% Gimana Abah? Sudah seneng Tepah Tapi kalau yang bahagia 80% gimana Abah? Lebih seneng lagi Tepah Karena apa? Dia pasti membahagiakan orang lainnya lebih juga Karena rasa kesyukurannya luar biasa Nah, banyak sekali orang-orang yang kaya itu gak bersyukur, Abah Kok bisa? Kok bisa, Abah? Nah, semakin dia kaya kan kebutuhannya semakin banyak Oh Iya, iya, iya Kemarin gak kenal Singapur Kan kebutuhannya sedikit, Abah Begitu kenal Singapur Di sana ada tas Hermes yang di Indonesia 600 juta Di sana cuma 300 juta Oh, murah ya di sini ya Akhirnya Akhirnya kebutuhannya kan harus ke Singapur Fungsinya sama ya, Abah Tas harga 600 juta dengan harga yang 60 ribu mungkin ya Yang penting kan isinya, bukan tasnya Gini, Abah Takwa itu Memenuhi kebutuhan hidup Ya Bertakwalah kamu Maka sesungguhnya akan terpenuhi seluruh kebutuhanmu Tetapi kalau gaya hidup Tidak bisa terpenuhi dengan ketakwaan Tas itu ya yang 50 ribu saja sebetulnya bisa untuk Memadai uang yang 100 juta Tapi kenapa tas harus butuh yang 600 juta Karena mikir penampilan Karena mikir penampilan Mikir dianggap sama Ya merasa, wah itu orang Kelihatan kan, begitu tasnya merk tertentu Itu kan orang menilai Wah mesti sugeh gitu Padahal Bukan sugeh, Abah Sukses Sukses Oke, oke, oke Ya, ya, ya Naik kaya itu semua orang bisa Tapi naik sukses Oh ini orang sukses kan gitu, Abah Kalau orang dikatakan orang sukses kan Prioritas tinggi, Abah Cita-cita semua orang kan sukses Hanya sebetulnya pakai tas Seperti itu pun boleh Boleh dan mungkin malah Menjadi hal yang baik sekali Asal ditulisi di situ Jadi Eh masyarakat Aku pakai tasnya aja Bagusnya kayak gini Maka kalau kamu kekurangan Ketempatku aja lah Ya kan Jadi dia menunjukkan kekayaan yang luar biasa Supaya orang-orang miskin tuh Kalau ada keperluan Ketempatnya sih ya Jadi ya belum tentu orang-orang yang begitu Orang-orang yang gak baik loh, Abah Kadang-kadang kita berpenampilan Bagus pakai Yang kemarin korupsi itu kan Jamnya aja kan 22 miliar, Abah Jamnya, Abah Jamnya itu Jamnya itu kemarin ya Korupsi itu Berapa itu jamnya harganya? 22 miliar Itu dengan jam yang seharga 100 ribu Kira-kira fungsinya sama gak? Ya enggak Enggak 100 ribu 75 miliar Apa terus kalau yang seharga itu Dia akan lebih cepat ya? Mungkin Enggak Enggak Filosofinya, Abah Filosofinya begini Saya tuh orang yang menghargai waktu Kalau kamu menghargai waktu Hanya 100 ribu Aku tuh menghargai waktu 22 miliar Jadi per menitnya itu Akan dia lihat Nah gitu loh, Abah Filosofinya seperti itu Ada jam yang Tapi kenapa kok korupsi? Ya itu Filosofinya bagus itu Tapi kenapa kok? Ya makanya kan terus ada tulisan Nanti ada hari tanpa korupsi Karena per menitnya Per menitnya kan harus menghasilkan Seperti ada orang yang menghitung Penghasilan Ronaldo itu kan Pasepak bola itu kan Satu tahun Itu berapa miliar Terus akhirnya kan per menit itu Kalau enggak keliru 30 juta Per menitnya? 30 juta 30 juta 30 juta Nah itu mungkin terus akhirnya Karena dia Sangat menghargai waktu itu terus Mencari jam yang paling Paling mahal Karena jamnya aja udah 22 miliar Wah iya dia sangat menghargai waktu Itu bagus Bah Ketika dia punya cita-cita Eh masyarakat Lu tau tau jamku aja 22 miliar Apalagi kebutuhanmu Kalau kamu butuh apa-apa Udah lah ke tempatku Jamku aja segitu Apalagi hartaku Nah betul Jadi sangat seudan Bah Sama orang korupsi itu Bah Tapi ya sayangnya korupsi itu loh sayangnya Jadi enggak mungkin percaya Dengan apa yang Ya dia korupsi kan karena tertangkap Bah Oh kalau enggak tertangkap Enggak korupsi Iya kan Kalau dia jadi selebgram Pasti membungkus dirinya Dengan bagus sekali Luar biasa Kesempurnaannya Ya karena dia korupsi Karena tertangkap Bah Kalau Dia tidak tertangkap kan Ya tidak korupsi Berarti itu ya enggak bener KPK-nya ya Kenapa ditangkap gitu ya Tapi ini waktunya enggak anu Bah Harus bicara minggu depan lagi Oke Eh Abah Jatmiko Saya rasa Beberapa hal Barangkali perlu Kita Apa namanya Ingatkan kembali kepada Sobat Voknya Jadi di bulan Muharram ini Ya tentunya Ada beberapa hal yang barangkali Perlu kita Kembali mengingatkan diri kita sendiri aja deh Ya Yang pertama Terkait dengan Amalan yang semestinya Memang kita lakukan Dan ini Ini sudah lewat tentunya ya Tanggal 9-10 ya Kita melaksanakan Puasa Itu Fadilahnya Ataupun Ganjarannya Sangat luar biasa Maka Jangan sampai Perlewat Itu Kemudian yang Selanjutnya terkait dengan Muhasabah Ya Muhasabah Muhasabah Mumpung masih di bulan Muharram Masih di awal Tahun ya Tahun hijriyah Ya karena Hijriyah itu kan Kita Kita berusaha untuk Memperbaiki diri Hijrah Dari yang kemarin Kemarin kurang baik Kita hijrah Ke yang baik Kita berusaha lah Minimal ada istiar Ada usaha kita Untuk menjadi orang Lebih baik Dari yang kemarin Kita membandingkan Dari kita sendiri aja Jangan membandingkan sama orang baik Kemarin kita seperti ini Kira-kira gimana sih Kita evolusi Baik enggak Kalau enggak baik Mari kita hijrah Mumpung masih di bulan Eh Bulan Bulan Muharram Baik coba Tidak terasa Kita sudah Hampir satu jam bersama Ya mudah-mudahan Yang kita diskusikan Yang kita bicarakan Ini bermanfaat Khususnya Bagi kami berdua Ya khususnya Dan mudah-mudahan juga Bagi sobat Yang memang saat ini Masih setia Ya Mendengarkan Radio Pop Jogja Kita akhiri Kalau ada salah-salah Katakan Berdua Maaf Kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!